Sepasang singa raksasa yang ditargetkan meraih rekor muri sudah siap dipindahkan dari lokasi pembuatan di Jalan Tani menuju Stadion Keridasana. Singa setinggi 8,88 meter ini telah selesai dikerjakan oleh tujuh seniman yang mayoritas tuna rungu sekaligus tuna wicara. Perayaan dan hiasan sudah mulai dari minggu lalu. Saya rasa dalam seminggu ini kota singgau sudah terjiah semua. Ini salah satu ikon sepasang singa emas ini adalah untuk semua masyarakat kota Singkawang dan luar kota yang bisa menyaksikannya. Kita ada panggung hiburan, hiburan rakyat di Keridasana. Silahkan berame-rame datang saksikan singa emas ini dengan tinggi 8,88 meter. Semoga masuk muri rekod untuk kota Singkawang. Walikota Singkawang, Cai Cui Mi dan Kapolres Singkawang, AKBP Raimon Masengi, didampingi Ketua Harian Panitia, Cai Leonardi, melakukan pengecekan di lokasi pembuatan singa. Direncanakan sebelum Februari, sepasang singa ini telah dipindahkan menuju Stadion Keridasana yang menjadi lokasi pembukaan perayaan Imlek dan Festival Cap Gome. Pengamanan dan kemudian PLN, karena ini akan dinyangkut kabel listrik di jalan. Lantas ya, semua yang dinas terkait dan instansi terkait akan kita minta bantu untuk bisa bawa ke sana persiapan di malam pembukaan pada tanggal 3 Februari 2019. Pihak polisian memastikan akan menggandeng instansi terkait untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selama perayaan Imlek dan Cap Gome. Pengamanan secara umum Cap Gome, kita sudah buat koordinasi terus dengan Panitia. Intinya kami, Polres Singkawang, sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, membackup full semua kegiatan dari Panitia. Kalau ada mungkin hal-hal yang bisa kita komunikasikan, kita sampaikan, pasti akan kita sampaikan yang tujuannya untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan Cap Gome. Dari mulai dari pembukaan, satu penutupan. Hari Imlek tahun ini akan jatuh pada 5 Februari 2019, sementara Cap Gome akan jatuh pada 19 Februari.